Hai Oke kawan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alarm seperti ini ini adalah manfaatnya sebagai alarm pintu dan jendela atau bisa juga digunakan untuk laci saya yakin teman-teman sudah pada tahu tentang cara kerja alarm ini namun yang akan saya sampaikan sini bukan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alarm ini namun bagaimana cara mengakali alarm ini yang memiliki sifat boros baterai karena baterainya cuma kecil ya cuma kecil seperti ini baterainya ya baterai yang kecil seperti ini harganya pun lumayan mahal dan Hai saya rasa untuk beli baterai ini tiga harganya hampir sama dengan beli alarmnya yang masih baru ya terus apakah kita kalau punya alarm baterainya habis kita mau beli baru sayangkan alat apaiknya Mari kita coba pakai cara lain untuk mengetkali penggantian baterai menggunakan baterai lainnya sebenarnya sih kita mau pakai baterai apa saja boleh yang penting ukuran tegangannya sama atau hampir sama nah ini adalah alarm yang sudah kita buka ya sudah kita lepas baterainya ini baterainya disini ya sini adalah baterainya sudah kita lepas Hai di sini ada plat positif dan negatif Nah kita tinggal kita solder aja ini plat-platnya ini menggunakan kabel kemudian kabel itu kita sambungkan ke baterai lain atau kalau kita tidak menyambungkan dengan melalui plat ini kita bisa membukanya ini kita bongkar ya ini kita bongkar kita bongkar kemudian kita solder di dalam PCB di dalamnya kita bongkar lalu kita solder kita lubangi ya ini kita lubangi misalnya lubangi untuk keluar kabel nah kabel yang keluar itu kita sambungkan dengan sumber tegangan bisa kita menggunakan baterai kering atau menggunakan batu baterai yang tiga satu setengah volt itu yang biasanya buat jam dinding itu bisa kita pakai nah dengan cara itu kita akan lebih mudah mencari pengganti baterainya dan lebih murah kalau mau murah lagi kita bisa menyambungkannya ke adaptor misalnya kita bisa pakai adaptor kepala charger HP itu yang mungkin ya kita sudah nggak butuh karena HP yang compatible sudah tidak ada lagi mungkin atau adaptor bekas yang jelas masih hidup nggak masalah kita bisa kita pakai untuk mengganti sumber tegangan ini nah eh eh demikian semoga bermanfaat apa 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 sub indo by broth3rmax